Kajian Ilmiah Bismillahirrahmanirrahim 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 Para hamba Allah, para muslim, para pemirsa, Rasyad TV, dan para pendengar Radio Medan Mengaji, mana saja Anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang terus masih memberikan kebaikan dan ni'mat-ni'matnya Kemudian salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik kepada diri kita untuk bisa terus mentaati Rasulnya sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil nyawa-nyawa kita Para muslim, para pemirsa, dan para pendengar sekalian A'azani Allah wa iya'kum jami'ah Kita akan lanjutkan kembali pembahasan Fikimu'amalah Dan kita masuki Pembahasan baru Yaitu Babul Khiyar Yaitu pembahasan tentang khiyar Apa itu khiyar? Khiyar Maknanya adalah Tuntutan Atau hak Tuntutan atau hak Untuk memilih antara dua hal Baik itu melanjutkan akat atau membatalkan akat Ketika seseorang Dia memiliki Hak Untuk Melanjutkan atau membatalkan akat Yang Akan atau sedang Diberlakukan dihadapannya Maka Disini disebutkan dia memiliki hak khiyar Demikian para muslim Wa rahimakumullah Hak khiyar dalam jual beli Ini termasuk Kebaikan-kebaikan yang ditetapkan dalam ajaran agama kita Ini merupakan bentuk kesempurnaan Islam Sebagai ajaran agama Coba bayangkan Tidak ada agama yang Menjelaskan Seperti ini Kecuali hanya Islam Dalam jual beli Itu diatur Bahkan ada nilai-nilai kebaikan Di dalam jual beli tersebut Di antaranya adalah Khiyar Yaitu hak pilih untuk Melanjutkan Melanjutkan atau membatalkan jual beli Dimana terkadang Jual beli itu terjadi Secara tiba-tiba Tanpa ada Meninjau Tanpa ada Memperhatikan Dan tanpa ada Memikirkan Mungkin barangkali Dilihat Bagusnya barang Atau mungkin ketika itu Murahnya Barang tersebut Dan seterusnya Ternyata Belakangan hari Atau Ternyata Waktu berikutnya Mereka menyesal Atau salah satu dari pelaku jual beli tersebut Mereka Menyesal Ya Oleh karenanya Islam Memberikan kesempatan Untuk meninjau ulang Akad jual beli Yang telah diberlakukan tersebut Yang disebut ini Dengan Khiyar Keduanya Atau salah satunya Yaitu Penjual atau pembeli Bisa memilih antara Membatalkan Atau melanjutkan Jual beli tersebut S.W.T. berfirman Halah hak pilih Ya Yang diberikan oleh Islam Bagi Kedua pelaku jual beli Atau salah satunya Penjual maupun pembeli Ya Untuk memilih dua hal Baik itu Melanjutkan Atau membatalkan Jual beli Demikian Kita berikutnya Akan Mengenal Ya Macam-macam Atau jenis-jenis Khiyar ini Dan berikut ini Kita akan Mesebutkan Khiyar Macam-macam Khiyar Atau jenis-jenis Khiyar yang Populer Yang paling Masyur Yang dijelaskan oleh Para ulama Dalam kitab-kitab Ya Fikimu'amalah mereka Baik, warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Adalah Khiyarul majlis Khiyar majlis Yaitu hak pilih Untuk Memilih Hal yang terbaik Antara dua hal Baik itu Melanjutkan Ya Jual beli Atau membatalkannya Dan ini terkait Dengan tempat Majlis Ya Tempat Atau majlis Dimana Diberlakukannya Akad tersebut Demikian Nah ini ditetapkan Baik itu dalam Jual beli Begitu juga Ya ketika Melakukan Damai Ya Ketika ada Perserisihan Begitu juga ketika Terjadi Sewa-menyewa Dan yang lainnya Dari akad-akad Yang disini ada Ya kompensasinya Demikian Ada nilai Komersilnya Demikian Ya Dan ini Diberikan Ya Secara bersamaan Ya Kepada Pelaku Akad tersebut Ya Kedua Masing-masing Pelaku akad tersebut Baik itu penjual Atau pembeli Ya Demikian Atau Ya Akad-akad Yang lainnya Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Nah waktunya Waktu diberlakukan Hak tersebut Hak khiar tersebut Atau khiar majlis ini Itu mulai dari Akad tersebut Terjadi Sampai Berpisah Badannya Ya Berpisah Badannya Maksud berpisah Badannya adalah Itu mereka Ya Salah satu dari mereka Meninggalkan Ya tempat tersebut Ya tentunya Contohnya adalah Sang Pembeli Yang dia meninggalkan Tempat tersebut Ya Demikian Boleh apabila Kedua bulat pihak Itu menggugurkan Hak tersebut Ya Atau salah satunya Ya Menggugurkan haknya Lalu menyisakan Hak tersebut Kepada Ya Lawan transaksinya Maka ini Dibolehkan Nah Apabila Telah terpisah Ya Telah terpisah Maksudnya Contohnya Sang Pembeli meninggalkan Tempat tersebut Maka Jual beli tersebut Mengikat Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Hadis yang masyur Tentang hal ini Adalah hadis Ya Hakim Ibn Hizam Radiyallahu anhu Ia mengatakan Kala Rasulullah 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 Bersabda Rasulullah Rasulullah Bersabda Albay'i'ani Bil khiyari Malam Yatafarraqah Kedua pelaku Jual beli Itu ada Hak khiyarnya Selama mereka Keduanya Belum berpisah Atau Rasulullah Mengatakan Hatta Sampai mereka Terpisah Ya Fain sadaka Wabayyana Burika lahumma Fi bay'ihima Nah apabila Keduanya itu jujur Keduanya itu menjelaskan Ya Maka Diberkahi untuk Mereka dua Di dalam Dalam Jual beli Keduanya Wabayyana Wa inkatama Wa kadabamu Hikad barakatuh Bay'ihima Namun apabila Keduanya menyemunyikan Cacat Barangnya Dan Dusta Melakukan Dusta Maka Dihilangkan Atau dihapus Diangkat Keberkahan Jual beli Keduanya Hadis Rewid Bukhari Dan Muslim Dalam hadis yang lain Dari Abdullah ibn Amar Radiyallahu anhumma Semoga Allah Meridai keduanya An Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Annahu qala Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya beliau bersabda Idha tabaya'ar rajulani Fakullu wahinin minhuma Bil khayari malam Yata farraqa Wa kana jami'an Aau Yukhayiru ahaduhuma Al-akhara Fa'in khayiru ahaduhuma Al-akhara Fatabaya'a Ala dhalika Fakat wajabal bay'u Wa inta farraqa Ba'da an tabaya'a Walam yatruk Wahidun minhuma Al-bay'a Fakat wajabal bay'u Hadis ini Hadis yang dikulakan oleh Imam Bukhari dan Muslim Demikian pula Imam Nasai Dari Abdullah ibn Amar Radiyallahu anhumma Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya beliau bersabda Apabila ada dua orang Berjual beli Maka Masing-masing Dari keduanya Itu ada hak khayarnya Selama mereka Belum terpisah Dan itu Berlaku bagi keduanya Masih Bersamaan ya Keduanya Masing-masingnya Atau Ya salah satu dari keduanya Memberikan hak khayar Itu kepada yang lainnya Maksudnya adalah Dia Membatalkan Atau menggugurkan haknya Namun dia berikan kepada yang lainnya Apabila salah seorang Dari mereka Berdua itu memberikan hak khayar itu kepada yang lainnya Lalu keduanya berjual beli Dalam kondisi seperti itu Maka Jual beli itu mengikat Ya Jual beli itu mengikat Dan apabila keduanya Telah berpisah Setelah Mereka berjual beli Ya Sementara salah satu dari keduanya itu Ya Tidak meninggalkan Maksudnya Belum meninggalkan tempat tersebut Maka Ya Ini Ya Wajabal bay'u Yaitu Wajib Jual beli tersebut Yaitu maksudnya adalah Mengikat jual beli tersebut Demikian Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Demikian para Muslim Rahimah Ini disebut dengan hak khayar Yaitu Hak yang diberikan Ya Oleh agama kita ini Kepada Masing-masing pelaku Jual beli ini Terkait dengan tempat Ya Terkait dengan tempat Yang Apabila salah satu dari keduanya Meninggalkan Akat Tempat akat tersebut Maka Akat itu mengikat Maksud mengikat Di sini adalah Ya Maksud mengikat di sini Adalah Jual beli tersebut Terasah Dan terjadi Munakid Ya Maka berpindah Kepemilikan Ya Masing-masingnya Yaitu Barang berpindah Kepada Kepemilikan barang itu Berpindah kepada Sang pembeli Demikian pula Uang telah Berpindah Ya Kepemilikannya Kepada Sang penjual Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Dan Tidak bisa dibatalkan Ya Kecuali dengan Ya Kesepakatan Atau Tidak bisa dibatalkan Kecuali Ya Diberikan Izin Atas Kerelaan Atau Atas Dasar Kerelaan Dari Dari Lawan Transaksinya Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Tidak Dibolehkan Alias Diharamkan Ya Bagi Salah Seorang Mereka Ini Menyengaja Untuk Ya Memisahkan Diri Dari Majelis Akad Tersebut Ya Karena Takut Lawan Transaksinya Itu Menuntut Hak Khiar Itu Ya Contohnya Ya Ada seseorang Yang dia telah Berjual Beli Dengan Orang Lain Baik itu Penjual Ataupun Pembeli Yang merasa Diuntungkan Dengan Dengan Harga Tersebut Maka Karena dia Mengetahui Tentang Khiar Ini Yaitu Khiar Majelis Ini Maka Dia Segera Contohnya Ya Keluar Sebentar Ya Dari Akad Tersebut Walaupun Dia Nantinya Akan Berada Kembali Ketempat Itu Ya Maka Dia keluar Contohnya Sebentar Meninggalkan Majelis Tersebut Apakah Dia berpura-pura Untuk Menelepon Atau Berpura-pura Contohnya Untuk Ya Untuk Melakukan Kegiatan Yang lain Ya Contohnya Seperti Pembeli Yang Pembeli Ini Contohnya Ketika Mendapatkan Satu Barang Ini Begitu Murah Ya Sementara Di tempat Yang lain Mungkin Ini Mahal Ya Maka Untuk Barang Yang Telah Dibelinya Ini Karena Dia ingin Mencari Mungkin Barang-barang Yang Lain Yang Mungkin Barang-barang Tersebut Juga Akan Didapati Murah Namun Dikhawatirkan Barang Yang Telah Dibelinya Ini Ini Bisa Menyesal Sang Penjualnya Lalu Dia bisa Menarik Kembali Barang Tersebut Dengan Harga Yang Tadi Sudah Ditetapkan Yang Menurut Sang Pembeli Ini Harganya Dulu Dia Lalu Dia Kembali Ketempat Tersebut Sebari Mungkin Dia Barang Barang Tersebut Barang Tadi Yang Sudah Dibelinya Mungkin Diletakkan Di Kendaraannya Seperti Itu Apabila Menyengaja Seperti Itu Menyengaja Seperti Itu Karena Takut Dituntut Hak Khiar Itu Maka Yang Seperti Ini Tidak Dibenarkan Tidak Dibenarkan Ada Hadis Dalam hal ini Yaitu Hadis Dari Amr Ibnu Shu'aib Dari Ayahnya Shu'aib Dari Kakeknya Abu Shu'aib Radiyallahu Anhu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Albay'i'ani Bilkhiyari Malam Yatafarraqa Illa Antakuna Sofqata Khiarin Fala Yahillu Lahu An Yufariqa Sahibah Khashyatan Yastakilahu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Yang artinya Dua pelaku Jual Beli Itu ada Hak khiarnya Selama Belum Berpisah Kecuali Kecuali Ya apabila Ya ada Tawar-menawar Hak khiar tersebut Ya Itu contohnya Tadi Digugurkan Ya Hak khiar itu Ya Maka Tidak halal Baginya Itu bagi Masing-masingnya Ya Untuk Berpisah Memisahkan diri Ya Dari lawan transaksinya Karena takut Ya Karena takut Ya Dituntut Hak khiar itu Hak khiar menjadi tersebut Ya Demikian Hadisnya Dikeluarkan oleh Imam Abu Daw Tirmidhi Dan Nasa'i Hadis yang dihasankan oleh Syekh Khalal Bani Rahimah Allah Ta'ala Demikian Barang-Masib Rahimani Warahimah Allah Berikutnya Barang-Masib Rahimani Warahimah Allah Adalah Kita akan sebutkan Yang kedua Adalah Khiar syarat Ya Khiar syarat Yaitu Masing-masing Dari Pelaku jual beli Itu memberikan syarat Atau salah satu Dari pelaku jual beli Itu memberikan syarat Ya Kepada Yang lainnya Sampai Waktu yang Telah ditentukan Seperti contohnya Waktu Tiga hari Ya Atau kurang dari itu Atau lebih dari pada itu Ya Maka sah Jual belinya Ya Walaupun Panjang waktu yang Telah Disepakati tersebut Ya Contohnya Sang penjual Ya Memberikan waktu Kepada Sang pembeli Ya Untuk Dia Boleh Ya Untuk melanjutkan Atau membatalkan Jual beli tersebut Ya dalam Waktu tiga hari Yang jelas adalah Barang tersebut Dijual Si pembeli Menerima Uangnya Dan si penjual Menerima Barangnya Demikian Maaf Si penjual Menerima Ya uangnya Si pembeli Menerima Barangnya Demikian Ya Hanya saja Ya Sang penjual Atau mereka Bersepakat Keduanya Ya Untuk Ya Menetapkan Waktu sekitar Tiga Atau lebih Atau kurang dari itu Ya Untuk Melanjutkan Atau membatalkan Jual beli tersebut Ya Maka sang pembeli Dia boleh Menggunakan barang itu Selama waktu yang telah ditentukan Apabila dia Ternyata Tidak Menginginkan barang tersebut Maka Ya Jangka waktu yang telah diberikan Dan ini sudah disepakati Inilah waktu bagi dirinya Untuk membatalkan Akat Atau dia melanjutkan Apabila dia melanjutkan Ya Tentunya Bisa dia tidak Kembali ke tempat itu Atau dia tidak menghubungi Sang penjual tersebut Ya Sampai berlalunya Waktu tersebut Maka Berarti seketika itu Ya Jual beli sah Demikian Jual beli Sah Artinya Dilanjutkan Demikian Ya Nah Apabila kurang dari Itu Apabila dia ingin Yaitu sang pembeli Ingin Dia Membatalkan Jual beli Ya Maka Dia harus melakukan Dalam jangka waktu Yang telah disepakati Tersebut Demikian Ya Contohnya selama Itu ternyata Dia dapatkan ada cacat Atau dia tidak menyukai Ya Beberapa spesifikasi Barang tersebut Demikian Sehingga dia Barangkali bisa berpindah Kepada barang yang lain Atau dia mengembalikan Barang tersebut Yang jelas ini disepakati Ya Kalau sudah disepakati Maka Mereka punya hak Masing-masing Atau salah satu Ya Pihak yang telah diberikan Hak tersebut Kepadanya Demikian Para muslim Rahimani Warahimakumullah Walaupun Waktu yang telah ditetapkan Tersebut adalah Waktu yang Panjang Demikian Ada hadis Ada hadis dari Sahabat Abdullah Ibn Umar Radiyallahu anhuma Dari Nabi SAW Beliau bersabda Hadis ini hadis yang dikulakan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Serta Imam An-Nasai Kata Nabi SAW Sesungguhnya Dua pelaku jual beli itu ada hak khiarnya Di dalam Jual beli keduanya Selama Belum berpisah Atau Ya Jual beli tersebut memang Diberikan khiarnya Yaitu diberikan hak pilihnya Ini Disebutkan syarat Ya Seperti itu Hadis yang sahir Bukhari Muslim Dan An-Nasai Demikian para Muslim Rahimani Warahimakumullah Nah ini Dia Hak khiar syarat Ya Hak khiar syarat Berikutnya Ya kita akan Mengenali berikutnya Adalah Khiar yang ketiga Adalah Khiarul aibi Khiar aib Ya khiar aib Baik Barang Muslim Rahimani Warahimakumullah Khiar aib adalah hak pilih Ya Hak pilih yang diberikan Ya Oleh Islam Kepada Pelaku jual beli Ya terkait dengan aib Terkait dengan Aib Barang Ya Atau Ya Alat-alat Barteran tersebut Ya Barang-barang yang dijual belikan Apakah modelnya Barter Ataukah mungkin ada Ada Ya Apa namanya Ada Uang Nilayang Yang di situ ada cacatnya Contoh ya Bisa jadi Ya Khiar aib ini Mungkin Yang kita pahami Khiar aib ini Ini Diberlakukan hanya Untuk si pembeli saja Ketika mengetahui Barangnya Ya Ini ada cacatnya Ya Yang jelas Khiar aib adalah Hak pilih untuk Melanjutkan atau Membatalkan jual beli tersebut Terkait dengan Adanya aib pada barang Mungkin Ya Sebagian orang yang Memahami Atau pernah Mendengarkan Khiar aib ini Ya Penjelasan tentang Khiar aib ini Khiar aib ini Hanya khusus Diberikan kepada Pembeli Yang dia Menerima Barang tersebut Padahal Yang berlaku juga Ya Berlaku juga Ya Khiar aib ini Bagi masing-masingnya Ya Masing-masing Pelaku jual beli Apakah penjual Atau Kapan beli Demikian Lebih-lebih Di masa Jual beli Di zaman dahulu Yang ini Ada diberlakukan Barter Itu tidak Ya Tidak Memperlakukan Adanya di sana Alat tukar Seperti contohnya Mata uang Emas Ya Itu tukar Apa namanya Tukar menukar Barang Ya Jadi termasuk Jual beli Disebut dengan Barter Demikian Tentunya Masing-masing Barang ini Memiliki cacat Seperti itu Para musim Rahimah Yang terkadang Tidak diketahui Cacat tersebut Oleh Ya Si pemiliknya Sebelumnya Demikian Para musim Rahimah Nah Pengembalian Barang Atau Hak Khiar Yaitu Hak memilih Untuk melanjutkan Atau membatalkan Ya Akad jual beli Tersebut Terkait dengan Adanya cacat Yang dimasukkan Di sini Cacat Adalah Cacat Yang memang Ada pada Barang Sebelum Adanya Jual beli Tersebut Ya Jadi barang tersebut Ya Memiliki cacat Ya Kalau bahasa kita Mungkin cacat Bawaan Yang itu Bukan Cacat Yang Ada Setelah Jual beli Kalau cacat Yang Ada Setelah Jual beli Maka Ini Tentunya Ya Tidak Mengharuskan Atau Tidak Tidak Menjadikan Ya Tidak Menjadikan Atau Bukan Merupakan Sebab Dibolehkan Adanya Hak Khiar Aib Ini Demikian Ya Tentunya Kalau cacat Yang ada Setelah Jual beli Maka Ditanggung Ya Oleh Orang Yang Terjadinya Cacat Itu Di tangannya Ya Terjadinya Cacat Pada Barang Yang ada Di tangannya Seperti itu Para musim Rahimani Warahimakumullah Yang dimaksudkan Khiar Aib Yaitu Adanya Hak Khiar Untuk Melanjutkan Atau Membatalkan Jual beli Terkait dengan Aib Adalah Aib Yang Ada Ya Sebelum Jual beli Diberlakukan Atau Adanya Cacat Bawaan Pada Barang Demikian Para musim Rahimani Warahimakumullah Dan itu Berlaku Ya Bagi Penjual Dan Pembeli Baik itu Di masa Lalu Maupun Di masa Yang Saat Ini Demikian Kita Contohkan Di masa Saat Ini Contoh Di masa Saat Ini Ya Ada Sang Membeli Dia Membeli Di satu Toko Pakaian Yang ini Adalah Kenalannya Demikian Ya Lalu Dia memilih Pakaian Pakaian Yang disenanginya Demikian Kemudian Dia memeriksanya Bahkan Dia memakainya Ya Seperti Itu Jatuhlah Pilihannya Pada Satu Pakaian Yang Dia Senangi Dari Sisi Warna Ukuran Ya Mungkin Merak Ya Dan Seterusnya Akhirnya Dia Membelinya Dia Membelinya Menurut Penglihatannya Dia Tidak Mendapati Cacat Ya Demikian Pula Menurut Penglihatan Sang Penjual Dia Tidak Mendapati Cacat Demikian Lalu Terjadinya Terjadilah Ya Jual Beli Dengan Apa Namanya Dengan Harga Yang telah Disepakati Bahkan Mungkin Sesuai Dengan Bandrol Atau Mungkin Memberikan Sang Penjual Memberikan Sedikit Potongan Kepada Orang Yang Dikenalnya Itu Atas Dasar Kerelaan Keduanya Maka Terjadinya Terjadilah Akad Ketika Itu Akad Jual Beli Pakaian Diserahkan Uang Contoh Uang Tersebut Sekitar 200 Ribu Demikian Sudah Ada Potongannya Kemudian Pakaian Itu pun Diterima Oleh Sang Pembeli Demikian Akhirnya Pulang Terpisah Mereka Dari Sisi Ya Khiar Majelis Sudah berlaku Tidak lagi Ya Ada Khiar Majelis Karena mereka Sudah Terpisah Bahkan Sang Pembeli Sudah sampai Di rumahnya Demikian Dan Tidak Tidak Ada Penetapan Waktu Ya Itu Khiar Syarat Tidak Ada Penetapan Waktu Ya Karena Barangkali Sang Pembeli Ya Tidak Memberikan Ya Karena Sudah Memang Cocok Dengan Apa Namanya Dengan Harga Dan Barang Tersebut Sang Penjual Juga Demikian Tidak Memberikan Waktu Demikian Khiar Syarat Sudah Ditiadakan Ya Setiba di rumah Ternyata Sang Pembeli Kembali Memakainya Ya Kembali Memakainya Dia Ingin Lebih puas Ya Memakai Di rumah Ternyata Dia Mendapati Ya Salah Satu Kantong Ya Dari Pakaian Tersebut Ya Kantong Atau Sakunya Itu Ternyata Bolong Ya Yang Ini Tadi Tidak Terdeteksi Dan Itu Diketahui Ketika Dia Meletakkan Sesuatu Seperti Kacamata Ya Atau Sesuatu Di Kantong Tersebut Ternyata Jatuh Demikian Maka Dia Segera Kembali Menuju Ke Si Penjual Lalu Menunjukkan Cacat Tersebut Sang Penjual Melihat Tidak Mungkin Cacat Ini Ada Baru Ya Kenapa Karena Ternyata Ini Tampak Padanya Ini Ada Sesuatu Yang Tidak Dijahit Belum Terjahit Begitu Demikian Seperti Itu Tidak Mungkin Ini Dilepas Dengan Cepat Seperti Itu Barangkali Ini Apa Namanya Tidak Terjahit Seperti Itu Demikian Maka Akhirnya Terjadi Terjadi Khiyar Aib Maka Sang Penjual Ya Tentunya Dengan Kelapangan Dadanya Dia Memberikan Hak Pilih Bagi Sang Pembeli Untuk Memilih Untuk Membatalkan Aka Tersebut Lalu Kembali Kepada Dirinya Apakah Dia Ingin Mengembalikan Barang Tersebut Atau Dia Ingin Meminta Kepada Sang Penjual Untuk Menjahitkan Apa Yang Tadi Dari Kantong Yang Belum Terjahitkan Demikian Atau Contohnya Memberikan Pilihan Kepada Sang Sang Pembeli Tersebut Untuk Memilih Merak Pakaian Dengan Desain Ukuran Dan Seterusnya Yang Sama Yang Lebih Yang Lebih Sempurna Yang Tidak Memiliki Cacat Tapi Biasanya Seperti Itu Sang Penjual Dia Membelikan Menyerahkan Untuk Memilih Pakaian Yang Lain Yang Sama Dengan Itu Yang Lebih Sempurna Seperti Itu Ini Contoh Khiyar Aib Bisa Juga Berlaku Khiyar Aib Itu Bagi Sang Penjual Contoh Di Ini Demikian Contohnya Kasus Seperti Tadi Sang Penjual Dengan Pembeli Sepakat Dengan Apa Namanya Untuk Berjual Beli Pakaian Dan Harga Sudah Sepakati Dan Mereka Saling Kenal Dan Mereka Ini Tahu Ini Adalah Teman Baik Mereka Demikian Akhirnya Setiba Setiba Di rumah Di sana Berarti Sudah Tidak Ada Khiar Majelis Karena Sudah Berpisah Tidak Ada Khiar Syarat Karena Memang Tidak Diberikan Syarat Waktu Demikian Namun Ternyata Ternyata Sang Penjual Mendapati Alat Pembayaran Atau Uang Yang Dijadikan Sebagai Pembayaran Bagi Sang Pembeli Tersebut Ini Ternyata Uang Palsu Uang Palsu Dan Tentunya Ini Tidaklah Disengaja Oleh Sang Pembeli Untuk Membayar Dengan Uang Palsu Karena Diketahui Sang Pembeli Tersebut Adalah Orang Jujur Orang Baik Bahkan Teman Baiknya Demikian Seperti Itu Dan Itu Diketahui Contohnya Karena Dia Memiliki Alatnya Atau Dia Itu Sang Penjual Tersebut Dia Mengetahui Ciri-cirinya Ini Uang Palsu Maka Segera Diteleponnya Sang Penjual Sang Pembeli Tersebut Maka Sang Pembeli Pun Dia Segera Mendatangi Lalu Melihat Kondisinya Sembari Dia Mengatakan Mungkin Dia Dengan Mengatakan Oh Ternyata Saya Ini Ditipu Oleh Penjual Tadi Ketika Saya Contohnya Membeli Barang Ini Saya Diberikan Uang Seperti Ini Dan Seperti Itu Atau Dia Contohnya Dia Mendapatkan Uang Tersebut Tukar Dari Orang Orang Lain Yang Dia Ditipu Dicurangi Oleh Orang Lain Maka Dia Minta Maaf Segera Mengganti Mengganti Uang Tersebut Dengan Uang Yang Asli Uang Yang Asli Uang Yang Sesungguhnya Demikian Seperti Itu Maka Di sini Khayar Aib Itu Diberikan Kepada Sang Penjual Demikian Ya Tidak Mungkin Ya Tidak Mungkin Kita Katakan Cacat Ini Cacat Yang Dibuat Sang 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 Penjual Ya Lebih-lebih Adalah Ya Contohnya Sang Penjual Tersebut Ya Ketika Dia suka Contohnya Hadiah Dari Yang Diberikan Oleh Sang Siapa Sang Pembeli Nah Ketika Dia Membeli Dari Ketika Dia Menjual Kepada Sang Pembeli Tersebut Contohnya Dia Memberikan Kode Ya Tanda Ya Yang Itu Dilihat Juga Oleh Sang Pembeli Maksudnya Dia Memberikan Tanda Tangan Ya Pada Uang Yang Diberikan Tersebut Ketika Terjadi Akat Lalu Itu Ditunjukkan Ya Setelah Ya Sang Pembeli Ini Datang Ternyata Ini Palsu Ya Bahkan Dia Mengatakan Ya Kamu Itu Ditipu Dimana Contohnya Seperti Itu Yang Jelas Mereka Saling Mempercaya Bahwasannya Memang Ini Adalah Uang Palsu Demikian Dan Tentunya Sang Penjual Punya Hak Dia Untuk Membatalkan Membatalkan Ya Jual Jual Beli Tersebut Apakah Contohnya Dia Batalkan Dengan Cara Apa Namanya Ditarik Kembali Barangnya Ataukah Dia Dibatalkan Dengan Meminta Uang Yang Lain Sebagai Pembayarannya Demikian Nah Seperti itu Ini termasuk Bentuk Apa Bentuk Pembatalan Karena Ini Akat Kedua Akat Kedua Ya Demikian Para muslim Rahimani Warahimakum Allah Baik Para muslim Rahimani Warahimakum Allah Dalam hal ini Ada dalil Dari Abu Hurairah Dia Mengatakan Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Man Istara Ghanaman Musarratan Musarratan Fahtalabaha Fa'in Radihah Amsakaha Wa Insakhitaha Fa'fi Halabatihah Sa'un Mintamratin Hadis ini Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan ini Lafat Imam Bukhari Bikian pula Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Dan Nasai Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Yang artinya Siapa saja yang membeli Seekor Kambing Ya Yang ternyata Kambing tersebut Musarratan Musarratan Artinya Musarratan adalah Kambing Betina Yang diikat putingnya Ya Yang sepertinya Kambing ini Adalah Kambing Yang dia Telah melahirkan Anak dan Apa namanya Yang bisa diperah Yang diperah susunya Namun Oleh sang penjual Ternyata Kambing tersebut Musarratan Musarratan Yaitu diikat Putingnya Tentunya diikat putingnya Mengakibatkan Ya Tidak Keluarnya Air Air susunya Cairan susunya Demikian Sehingga membuat Ya Pembengkakan pada Wilayah Apa namanya Wilayah putingnya Seperti itu Bahkan ini membuat Bengkak mungkin Di area Tubuh-tubuh yang lain Di area tubuh-tubuh yang lain Seperti itu Ya Nah ketika Dalam kondisi Seperti itu Maka Dilepas ikatannya Lalu baru dijual Kepada pembeli Demikian Sang pembeli Ya Keseorang yang telah membeli Kambing yang seperti ini Atau hewan seperti ini Ya Tentunya dia Menduga bahwasannya Hewan ini adalah Hewan Yang dia Gemuk Demikian Dan dia tertarik Dengan harga yang mungkin Tidak terlalu tinggi Ya Ini ternyata dia Dapatkan Hewan yang Bagus Gemuk demikian Fah talabah Lalu dia pun Memerah susunya Ternyata didapatkan Setelah diperah susunya Ya Namun didapatkan Susu yang banyak Susu yang banyak Dan Didapatkan Hewan itu pun Kembali menciut Ya Kempes Seperti itu Nampak dia kurus Ya Nah ini tentunya Membuat dia akan Membuat dia dicurangi Dan tertipu Demikian Seperti itu Maka Kata Nabi Senang-senang Fain Rodiyaha Kalau dia rido Dengan kondisi Seperti itu Ya Kambing Yang dia Dalam kondisi Ya diikat putingnya Tadinya Oleh sang penjualnya Kemudian Setelah itu Dilepas Ya ikatannya Kemudian baru dijual Kepadanya Kalau dia rido Dengan hal tersebut amsaka, silahkan ya memilih memilih untuk menahannya maksudnya ya sudah lah tidak masalah demikian ini menunjukkan bahwasannya jual beli barang yang disana ada aibnya, barang yang ada aibnya sesungguhnya sah dari awalnya walaupun baik itu dia dicurangi ataupun dia tidak dicurangi yang jelas ada aib ada cacat pada barang tersebut ya maka sah jual belinya baik itu aibnya itu disengaja dijualkan kepadanya tanpa dijelaskan ataukah tidak memang ada aibnya tanpa diketahui oleh sang penjualnya demikian maka ini sah jual belinya dari semenjak awal demikian buktinya adalah, ya Rasul mengatakan kalau dia ridho maka silahkan dia menahannya artinya apa? ini menunjukkan sahnya demikian tanpa dibatalkan ya wa insah khayatoha kalau dia tidak rela bahkan dia marah ya maka fafihala batihah sa'un mintam rin maka pada setiap air ya susu perahnya yang sudah dia ternyata dia minum mungkin ketika dia perah sekali belum kelihatan ya ternyata diperah dua kali mungkin tiga kali baru diketahui ternyata kurus hewan ini ya ternyata ya begitu diperah susu-susu yang barangkali air susu yang tadinya sudah keluar semua ternyata ya ini tidak lagi menutupi ya daging apa namanya tulang-tulangnya ya tulang-tulang hewan tersebut nampaklah kurusnya ternyata ya dia ditipu dan ini tentunya bagi para peternak ya hewan ini mengetahui ya model seperti ini ya demikian maka Rasulullah menetapkan kalau ingin dikembalikan maka pada setiap ya air susu yang telah di diperah tersebut maksudnya pada eh satu kali perah begitu didapatkan ya air susunya maka itu ada satu sok dari kurma ya sebagai bentuknya jadi contoh maksudnya kalau ada seseorang yang mendapatkan ternyata kambing yang di belinya tersebut ternyata ini kambing yang sebelumnya diikat putingnya sehingga dia gemuk kelihatan gemuk sesungguhnya gemuknya karena bengkak disebabkan ya air susunya demikian begitu diperah diminum diperah atau dijual begitu ya ternyata nampak kurus nah dia merasa tertipu lalu dia pengen dikembalikan pengen mengembalikan ya maka berapa kali dia ya memerah kambing tersebut maka disitu ketika dia mengembalikan dia harus ya menyertakan pengembalian tersebut dengan satu sok kurma setiap perahannya satu sok kurma seperti itu satu sok kurma atau yang senilai dengan itu satu sok kurma satu sok berarti kurang lebih 2,5 atau 2,7 atau 3 kilo dari kurma tersebut ini dikembalikan kepada sang penjualnya dan dia berhak untuk mengambil kembali uangnya demikian ya seperti itu dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la tusarru al-ibina wal-ganama fa man ibtaha ba'du fa innahu bi khairin nadaraini ba'da an yahtanibaha insya'a amsaka wa insya'a randaha wa sa'un wa sa'u tamrin rawahu al-bukhari wa gairuha wa gairuhu dari Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda janganlah kalian mengikat puting unta dan kambing maka siapa saja yang membeli hewan tersebut setelah itu maka sesungguhnya dia memiliki pilihan terbaik diantara dua hal setelah dia memerahnya kalau dia mau maka dia silahkan menahannya kalau dia mau pula maka dia mengembalikan hewan tersebut ya bersama dengan satu sok kurma demikian nah ini seperti hadis yang sebelumnya yang kita sebutkan hanya saja disini disebutkan tentang larangan untuk mengingat puting ya mengingat puting susu hewan demikian nah bagi para penjual atau pemilik hewan hewan yang menjual dalam kali seperti ini maka ini dilarang dan tidak boleh dia melakukan kecurangan seperti ini ini bentuk kecurangan demikian ini bentuk ghis ya ini bentuk kecurangan siapa yang melakukan kecurangan kepada kami maka dia bukan golongan kami demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah nah bila ada aib ya bila ada aib pada barang dan aib tersebut adalah aib bawaan pada barang tersebut maka ya menjadi hak bagi sang pembeli untuk mengembalikan barang tersebut dan tidak boleh bagi sang penjual mempersyaratkan kepada sang pembeli ketika dia menjual belikan bahwasannya barang yang sudah dibeli ya maka tidak bisa dikembalikan tidak boleh ya dia berdari dengan hal tersebut atau tidak boleh dia mengungkapkan ya hal ini ya hal ini betul tidak bisa dikembalikan bila ternyata tidak ada cacat tidak ada pensyaratan ya ketika ya majelis apa namanya khiar majelis sudah tidak lagi ada demikian maka ini benar ungkapan seperti ini itu barang yang sudah dibeli maka tidak boleh dikembalikan demikian ya dan tidak boleh diganti ini benar namun bila ternyata ada cacat pada barang tersebut maka menjadi hak bagi sang pembeli untuk dia mengembalikan atau dia mengganti atau mengganti ya seperti itu demikian ya tentunya kalau dilarang seperti ini ini merupakan bentuk keleliman kepada sang pembeli dimana dia ya digugurkan haknya dengan paksa padahal dia mendapatkan cacat pada barang tersebut dan itu adalah cacat bawaan demikian para muslim rahimani warahimakumullah ya demikian pula tidak boleh ya kalau seandainya sepakat ya sang penjual tersebut dengan pembeli untuk mengambilkan barang ya tapi dengan syarat sang pembeli itu harus membeli barang yang lain ya memberi membeli barang yang lain ini juga tidak benar ya ini juga tidak tidak benar maka ini dikembalikan kepada sang pembeli dikembalikan kepada sang pembeli apakah dia ingin membatalkan jual beli ataukah dia ingin mengganti barang yang lain ya atau dia ingin contohnya membeli barang yang lain pula seperti itu demikian baik para muslim rahimani warahimakumullah nah ini dia terkait dengan ya tiga bentuk khiyar yang telah kita bahas ya yang pertama adalah khiyar majelis kemudian yang kedua adalah khiyar ya syarat dan yang ketiga adalah khiyar khiyar aib dan insyaallah ta'ala masih tersisa beberapa bentuk khiyar yang lainnya insyaallah kita akan bahas pada waktu mendatang kita cukupkan untuk penyampaian materi ini mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kebenar datangin dari Allah SWT yang salah dan yang kurang datangin dari saya pribadi dan misikan syaitan kepada Allah saya memaaf kepada para pemirsa para pendengar sekalian saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh